Assalamualaikum, apa hukum perempuan memotong rambut dan mengkeritingkan rambut? Dan apakah rambut yang sudah terlepas, terpisah dari kepala itu tetap aurat? Dan bagaimana jika rambut itu terbang di bawah angin? Wah Ini jawabannya Imam Ibn Hajar pernah berkata bahwa memotong rambut bagi wanita adalah haram apabila tidak dalam darurat Ini Hukum potong rambut bagi wanita atau mengkerik atau menghabiskan rambut Makruh bahkan haram hukumnya, kecuali sakit sehingga mengharuskan dipotong agar sembuh Dilarang suami, haram Anak balita menurut Imam Isnawi maka tidak makruh, anak balita boleh dipotong Anak perempuan yang berumur 7 hari yang mana ingin bersedekah walinya seberat timbangan rambut anak tersebut Maka sunnah hukumnya ini Akikoh Menyukur Menggunting atau hanya merapikan Maka boleh hukumnya Hukum merebonding dan mengerintingkan rambut hukumnya haram kecuali bagi wanita yang sudah bersuami dengan syarat ada izin suami Sedangkan memodifikasi rambut dengan model pang atau rasta hukumnya haram karena terdapat unsur tasyabuh Bilfusak Referensinya ini Ada 7 Untuk masalah rambut yang sudah dipotong mungkin bisa nyerempet Setiap bagian tubuh yang haram dilihat ketika masih tersambung maka juga haram dilihat ketika terputus Ya anak itu Tolibin Nah jadi rambut yang dipotong itu karena aurat Tetap aurat Nah Hati-hati Nenggaknya tukang salon ini Waspada ya Tukang salon wanita Rambut-rambut hasil potongannya perempuan itu tolong Kembalikan ke pemiliknya Atau dibakar atau dipendam dan segala macam Jangan sampai keleleran karena itu masih aurat Dan perempuan yang masih bujang-bujang Dilarang Rebonding Pengerintingan Tidak boleh haram Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh